Ya pebirsa sidang kasus penipuan profesi dan pernikahan sesama jenis atas terdakwa Erayani alias Ahnaf Arafif menjalani sidang dengan agenda Play Doh atau pembelaan dari terdakwa di persidangan pengadilan negeri Jambi. Dalam pembelaan, Erayani membanta pengakuan korban di media dan podcast. Dalam nota pembelaan yang dibacakan pada persidangan di pengadilan negeri Jambi, Rabu 3 Agustus 2022, Erayani membantah soal yang disampaikan korban di media termasuk di salah satu podcast. Dirinya mengatakan semua yang korban sampaikan di media maupun podcast tentang korban tidak tahu identitas dirinya itu tidak benar. Erayani menjelaskan bahwa korban mengatakan tidak begitu peduli terkait identitas tersebut dan korban menikmati selama hidup bersama dirinya. Dalam nota pembelaan, Erayani juga menyampaikan permintaan maaf kepada keluarganya, terutama ibu kandung dan adiknya, karena dirinya sudah membuat malu keluarga, serta menyampaikan maaf kepada korban dan keluarga besar korban, termasuk masyarakat Jambi secara umum. Saya ingin membantah ke Tuhan terhadap diri saya yang disampaikan oleh korban melalui podcast dari Pemusgan. Semua itu tidak benar, pengulia. Semua ini disampaikan korban mengenai saya, itu tidak benar. Semua yang disampaikan korban mengenai kita mengetahui saya sebagai perempuan, itu korban tidak memperdulikannya. Dan korban menikmati selama hidup bersama saya. Dengan ini, saya sampaikan sesuatu terdakwa, yang memohon kepada Nabi Sakti, umum mulia, agar dapat memberikan rasa sekalian kepada saya. Dan saya ingin menyampaikan permohonan maaf, yang sebesar-besarnya, kepada ibu kandung saya, adik-adik saya, karena saya telah memperbaiki keluarga besar kaya, umum mulia, saya tidak menjadi konten yang baik untuk berdik-adik saya. Dan saya juga ingin meminta maaf yang sangat menangannya, kepada korban, keluarga besar korban, atas kejadian ini dan atas kini lawan yang salah yang saya telah lakukan. Dan saya ingin juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat luas, terutama masyarakat Nabi, Atas pembelaan Erayani, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi, Sukma, menyatakan akan menyampaikan jawaban secara tertulis di persidangan selanjutnya. Erayani sebelumnya dituntut dengan hukuman 8 tahun penjara oleh penuntut umum. Iqbal Cek TV melaporkan.